Mahasiswa, hidup! 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 Sederalun, mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi atau LMND Eksekutif Kabupaten Aceh Utara dan Kota Loksmawe berdemo di depan Taman Riyadah Loksmawe, Rabu 7 Agustus, sekitar pukul 10.20. Dalam aksi tersebut, mereka mengeluarkan tujuh tuntutan terhadap pemerintah Aceh Utara. Masa meminta tingkatkan pengawasan pupuk bersubsidi, menentaskan pengangguran dan kemiskinan di Aceh Utara. Pendemo juga menuntut transparansi dana beasiswa mulai SD, SMP, SMA, dan meningkatkan fasilitas pendidikan. Serta mencabut izin operasional PT Rencong Mas di Aceh Utara dan mengajak Bupati memperkuat ekonomi rakyat. Tuntutan, tujuh tuntutan. Yang pertama, tingkatkan penguasan pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara. Yang kedua, tuntaskan pengangguran di Aceh Utara yang mencapai 11,2 persen. Dan juga jumlah penduduk miskin yang mencapai 118 persen. Dari Loksmawe, Saiful Bari, Serambi On TV. Di sini tempatnya diatur undang-undang. Harusnya mereka mengetahui... Terima kasih telah menonton!